Kisah Legenda Ciumgo Nara Prabu Barma Wijaya Kusuma memerintah kerajaan Galuh yang sangat luas. Permaisurinya dua orang. Yang pertama bernama Pohacinaga Ningrum dan yang kedua bernama Dewi Pangrenyep. Keduanya sedang mengandung. Pada bulan ke-9 Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putera. Raja sangat bersuka cita dan sang putera diberi nama Haryang Banga. P1010990 Haryang Banga telah berusia tiga bulan, namun Permaisuri Pohacinaga Ningrum belum juga melahirkan. Khawatir kalau-kalau Pohacinaga Ningrum belum juga melahirkan seorang putera yang nanti dapat merebut kasih sayang Raja. Terhadap Haryang Banga, Dewi Pangrenyep bermaksud hendak mencelakakan putera Pohacinaga. Setelah bulan ke-13 Pohacinaga pun melahirkan. Atas upaya Dewi Pangrenyep tak seorang dayang-dayang pun diperkenankan menolong Pohacinaga. Melainkan Pangrenyep sendiri. Dengan kelihayan Pangrenyep, putera Pohacinaga diganti dengan seekor anjing. Dikatakannya bahwa Pohacinaga telah melahirkan seekor anjing. Bayi Pohacinaga dimasukkannya dalam kandaga emas disertai telur ayam dan dihanyutkannya ke sungai. Citan Dui Karena aib yang ditimbulkan Pohacinaga Ningrum yang telah melahirkan seekor anjing. Raja sangat murka dan menyuruh si Lengser, pegawai istana, untuk membunuh Pohacinaga. Si Lengser tidak sampai hati melaksanakan perintah Raja terhadap Pohacinaga, permaisuri junjungannya. Pohacinaga diantaranya ke desa tempat kelahirannya, namun dilaporkannya telah dibunuh. Adalah seorang Aki bersama istrinya. Nini Balangan Terang tinggal di desa Gegersunten tanpa bertetangga. Sudah lama mereka menikah, tapi belum dikarunia anak. Suatu malam Nini bermimpi kejatuhan bulan Purnama. Mimpi itu diceritakannya kepada suami dan sang suami mengetahui takbir mimpi itu. Bahwa mereka akan mendapat rezeki. Malam itu juga Aki pergi ke sungai membawa jala untuk menangkap ikan. Betapa terkejut dan gembira ia mendapatkan kandaga emas yang berisi bayi beserta telur ayam. Mereka asuh bayi itu dengan sabar dan penuh kasih sayang. Telur ayam itu pun mereka tetaskan. Mereka memeliharanya hingga menjadi seekor ayam jantan yang ajaib dan perkasa. Anak angkat ini mereka beri nama Ciyung Wanara. Setelah besar bertanyalah Ciyung Wanara kepada ayah dan ibu angkatnya. Terus terang Aki dan Nini menceritakan tentang asal-usul Ciyung Wanara. Setelah mendengar cerita ayah dan ibu angkatnya, tahulah Ciyung Wanara akan dirinya. Suatu hari Ciyung Wanara pamit untuk menyabung ayamnya dengan ayam raja. Karena didengarnya raja gemar menyabung ayam. Taruhannya ialah, bila ayam Ciyung Wanara kalah ia rela mengorbankan nyawanya. Tapi bila ayam raja kalah, raja harus bersedia mengangkatnya menjadi putra mahkota. Raja menerima dengan gembira tawaran tersebut. Sebelum ayam berlaga, ayam Ciyung Wanara berkokok dengan anehnya. Melukiskan peristiwa benahun tahun yang lampau tentang permaisuri yang dihukumati dan kandaga. Emas yang berisi bayi yang dihanyutkan. Raja tidak menyadari hal itu, tetapi sebaliknya si lengser sangat terkesan akan hal itu. Bahkan ia menyadari sekarang Ciyung Wanara yang ada di hadapannya adalah putra raja sendiri. Setelah persabungan, ayam baginda kalah dan ayam Ciyung Wanara menang. Raja menepati janji dan Ciyung Wanara diangkat menjadi putra mahkota. Dalam pesta pengangkatan putra mahkota, raja membagi dua kerajaan untuk Ciyung Wanara dan Hariang Banga. Selesai pesta pengangkatan putra mahkota silengser bercerita kepada raja tentang hal yang sesungguhnya mengenai permaisuri poha Cina Ganingrum dan Ciyung Wanara. Mendengar cerita ini raja memerintahkan pengawal agar Dewi Peh Grenyep ditangkap. Akibatnya timbul perkelahian antara Hariang Banga dengan Ciyung Wanara. Tubuh Hariang Banga dilemparkan keseberang sungai Cipamali yang sedang banjir besar. Sejak itulah kerajaan Galuh dibagi menjadi dua bagian dengan batas sungai Cipamali. Di bagian barat diperintah oleh Hariang Banga. Orang-orangnya menyenangi kecapi dan menyenangi pantun. Sedangkan bagian timur diperintah oleh Ciyung Wanara. Orang-orangnya menyenangi wayang kulit dan tembang. Kegemaran penduduk akan kesenian tersebut masih jelas dirasakan sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih.